Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel saya Dekauto.di Channel buat yang hobi otak atik Pernah ngalami Yang kayak ini kan Ini Honda Mobilio nya kuncinya Ambrul kayak gini Patah dia dari sini Penahannya ini patah Disininya Sehingga jadi seperti ini Dan ini sepertinya Termasuk salah satu penyakit bawaan Mobilio kenapa saya bilang seperti itu Kayaknya banyak yang udah ngalami hal yang sama Nah bagaimana cara memperbaikinya Simak video saya berikut ini Oke Seperti saya bilang tadi Sudah hancur seperti ini Ini akan bisa lihat Ini sepertinya penyakitnya Honda ya Yang model kuncin seperti ini Banyak yang mengalami sama gitu Hancur dia di bagian ininya Hancur di bagian sininya Patah dia Sudah saya coba lem Berkali-kali ya Lepas lagi-lepas lagi gitu Jadi Ya bukan solusi lah gitu Bisa sih Sementara di lem Nah tapi nanti Tidak lama dari itu Patah lagi gitu Ada solusi yang kedua Dengan bikin model flip gini Cuma ini Ini mahal Model flip gini Ininya Mahal Jadi 100 ribuan gitu Bisa Kalau agak mau pakai model flip gini Ini Saya punya fortune Saya bikin gini Tapi kalau mau solusi lebih murah Agan Beli aja yang Seperti ini Ini adalah Hanya 17.500 Apa 19.500 Seki murahnya Saya beli dua jadinya Beli dua gitu Jadi satunya untuk cadangan Nah Nanti Tadinya saya pikir Ini kita bisa ngambil Casingnya doang gitu Jadi kunci yang ini Saya pikir tadi kunci yang ini Bisa kita pasang lagi Seperti itu Kesini gitu Ternyata gak bisa Ya Kayaknya gak bisa Jadi ini Coba kita lihat ini Lepasnya gitu aja Dan Jadi Ini lengket ya Hingga seperti ini Kalau dilepas ya Patah Jadi dia yang Ini Agak bisa lihat Ini jadi memang Solid ya Jadi dia menyatu Dengan gagangnya ini Jadi yang Kunci fortune itu Eh fortune lagi Mobilio seperti itu Dia langsung nyatu Sebenarnya dengan solusi di lem juga Kemungkinan bisa sebenarnya Cuma Mungkin jelek Hasilnya ya Jadi dia Kita ngambil casing yang ini Tapi karena Mobilio itu kan Udah immobilizer ya Jadi kita Gak bisa langsung Ketukan kunci Bikin kunci kayak gini Kita harus Bawa ininya Immobilizernya itu Ada disini nih Di Remote nya ini Jadi Kalau kita bikin kunci aja Tanpa Immobilizernya nempel disini Itu tidak akan bisa ngebuka Jadi kita Pasangkan aja Disini Nanti kuncinya ini Kita ukir ke tukang kunci Biayanya biasanya 25 ribuan Cuma kadang-kadang Kalau kunci mobil Mintanya mahal Gak tau saya aneh Gitu Sama tukang kunci Kalau kunci rumah Bahannya dari dia Gitu Mintanya cuma 20 ribu Bahan dari dia Kalau kunci mobil Saya pernah Fortuner ini Bahan dari saya Dia minta ongkosnya 100 ribu Saya heran Cuma kayaknya Tukang kunci yang Set itu Agak mahal Yang terakhir Nanti saya Tukang kunci yang lain Yang biasanya Lebih murah Cuma memang Waktu saya datang Tempo hari Dia lagi libur Oh ini hari minggu Saya khawatir juga Tutup tokonya hari minggu Berarti saya besok Akan Bikinnya Kunci ke dia Ya caranya gampang Dipasang lagi aja Remote nya Pindah Jadi remote nya inilah Ada immobilizer nya Di dalam remote itu Udah gini aja Gampang kan Jadi Hanya biayanya 17.500 Plus biaya ngukirnya Ini Saya belum tau berapa Tapi Mudah-mudahan murah Saya pernah bikin kunci lancer Mitsubishi Lancer Bahan dari dia Murah juga Tapi di tempat satunya Bukan tempat saya Yang kemarin terakhir Bikin fortuner ini Kalau yang fortuner ini Tempat terakhir saya itu Tukang kuncinya mahal Nah tapi yang Disatunya itu Yang Orang yang memang Orang udah lama itu Murah Lebih murah Nanti Tinggal ini aja Jadi agan Gak usah khawatir Kalau Remote nya patah Seperti ini Tinggal beli aja Casing nya aja Harganya hanya 19.500 Itu aja Review singkat dari saya Singkat banget Memang Gak ada yang istimewa Cuma Bongkar Pasang lagi Udah gitu Assalamualaikum Wr. Wb Gatuh Terima kasih telah menonton